Sahabat Imakulata yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan, apakah umat protestan boleh menerima komuni kalau mereka sungguh-sungguh percaya bahwa yang mereka terima adalah tubuh Kristus? Menurut Romo James T. O'Connor, seorang ahli dalam bidang teologi dogmatis dan sakramental keyakinan akan kehadiran Kristus di dalam sakramen Maha Kudus keyakinan bahwa komuni sungguh-sungguh adalah tubuh Kristus tidak serta-merta membolehkan umat Kristen protestan untuk menerima komuni memang di dalam aturannya mereka boleh tetapi ada syarat-syarat yang harus diikuti seperti ketika perempuan Sirofenisia di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 datang kepada Yesus disitu kita bisa melihat bahwa gereja tidak menolak untuk mengambil dari mejanya sendiri apa yang menjadi makanannya dan memberikan makan mereka yang berdiri di luar dalam situasi tertentu orang-orang Kristen protestan yang telah dibaptis walaupun mereka tidak beragama Katolik dapat diizinkan untuk menerima Ekaristi dalam gereja Katolik syarat-syaratnya apa? yang pertama harus ada bahaya kematian atau suatu kebutuhan yang serius dan mendesak yang kedua ada permintaan langsung dari orang yang non-Katolik itu yang sudah dibaptis yang ketiga orang Kristen non-Katolik itu harus atau tidak dapat meminta pelayanan dari pendeta di gerejanya misalnya menyangkut soal jarak yang jauh atau halangan yang lain yang keempat orang tersebut harus memiliki kemampuan rohani yang memadai dan menunjukkan bahwa ia memiliki iman gereja Katolik sehubungan dengan Ekaristi keempat syarat ini harus ada bersama-sama agar seorang umat protestan boleh diberikan komunih landasan yang lain adalah bahwa menerima komunih tidak hanya menyangkut bahwa saya percaya itu sungguh-sungguh tubuh Kristus tetapi juga di dalam komunih itu ada kebersamaan, ada persekutuan maka umat protestan tidak diperkenankan karena dia tidak bersekutu, tidak bersatu di dalam gereja Katolik tidak mengakui secara utuh iman atau ajaran gereja Katolik tetapi bagaimana kalau ia mengakui secara utuh nah disitu menjadi pertanyaan kalau dia mengakui secara utuh lalu kenapa dia tidak sekalian menjadi orang Katolik termasuk ketika ia maju dan menerima komunih kata amin itu tidak hanya mengakui bahwa itu adalah tubuh Kristus tetapi juga mengakui persekutuan dengan Kristus dan gereja Katolik maka ketika dia mengatakan kata amin secara tidak langsung dia juga berbohong karena dia seorang protestan tetapi dia mengakui atau menerima semua ajaran gereja Katolik maka inilah yang kemudian menjadi dasar atau landasan mengapa sebaiknya umat protestan tidak menerima komunih demikian sahabat imakulata yang dikasihi Tuhan semoga kita semakin dicerahkan di dalam pengalaman iman kita dan semangat berliturgi kita Tuhan memberkati amin selamat menikmati selamat menikmati